Pemirsa untuk mempermudah kelancaran pelaksanaan sensus pertanian Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong Selatan Elisa Isak Patikawa menyatakan saat ini BPS Kabupaten Sorong Selatan menyediakan kantor BPS sebagai kantor induk yang sudah definitif yang berada di Kabupaten Maibrat. Kantor induk Sorong Selatan yang ada di Maibrat sejak bulan Oktober kemarin sudah didefinitifkan di Maibrat pada tanggal 25 Oktober 2023. Kepala BPS Provinsi Meri bersama Kabak Umum Valentino dan Kepala BPS Kabupaten Maibrat, Phil, didampingi Kepala BPS Kabupaten Sorong Selatan Elisa Isak Patikawa bertemu dengan Bupati Kabupaten Maibrat untuk memperkenalkan bahwa sementara kantor induk BPS sudah berada di Kabupaten Maibrat. Hal ini disampaikan di ruang kerja BPS pada Rabu pagi. Dirinya juga berharap agar pelaksanaan sensus pertanian tahun 2024 ke depan sudah menjadi tanggung jawab pimpinan BPS yang baru yang ada di Kabupaten Maibrat. Mengingat karena masa saat ini merupakan masa transisi di mana semua tugas yang diberikan dari setiap relawan atau mitra kerja BPS saat ini sudah akan selesai. Untuk itu dengan ketersediaan kantor BPS lebih mempermudah masyarakat untuk mengetahui respon BPS yang ada di Maibrat. Selain keberadaannya kantor BPS, para tim mitra kerja lebih mandiri bisa melaksanakan tugas di tahun 2024 lebih baik lagi. Ia mengungkapkan setelah menemui kasubat umum, ia juga sempat didatangi anak-anak stays yang akan ditempatkan di Maibrat sebanyak 6 orang. Dua orang dari Sorong Selatan dipindahkan ke Maibrat. Dan sejak tanggal 1 November hingga 1 Desember 2023 sudah dilakukan acara peresmian kantor BPS yang baru di Maibrat dan pegawai yang ada berjumlah 8 orang. Dan kantor BPS saat ini yang di Maibrat masih kontrak. Selatan merupakan sakir induk yang bertanggung jawab untuk Maibrat. Tapi mungkin untuk informasi buat bulan Oktober kemarin, itu sudah ada definitif statistik di Maibrat. Seingat saya tanggal 25 itu, Kepala BPS Provinsi itu Ibu Insinyur Meri MP dengan Kabak Umum, Pak Audi Valentino, sama Kepala yang baru Pak Bil, didampingi saya gitu ya. Kami ketemu Pak Bupati, PJ Bupati Maibrat, di Maibrat tanggal 25 itu sekaligus, memperkenalkan diri Kepala Provinsi, memperkenalkan diri Kepala yang baru di Maibrat. Sehingga pelaksanaan untuk nanti 2024 itu sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pimpinan yang baru dengan teman-teman yang ada di Maibrat. Jadi, Darmawan CWM Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih.